Halo semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video-nya Bang Jai Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman Ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gue Bang Jai di channel youtube gue Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe Like, share, dan komen Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai Selamat pagi, selamat beraktifitas buat kalian yang sedang beraktifitas Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat Mudah-mudahan pagi ini, hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani Diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Bang Jai di ruang bengkel Rizky Motor guys Nah ini baru, gue baru mau buka guys Nah ini ruangan bengkelnya yang di dalam guys Kita ke depan guys, ke depan ya Ke depan, nah ini Ini ruangan depan, nah ini gue mau rencana, mau beres-beres Oli, karena rak atas itu udah dibikin lagi Paling atas, nanti gue mau rapihin dulu guys Nah sebelum aktivitasnya dilanjut Nanti kita sarapan dulu guys Tapi kalau kopi, gue udah siap ngopi nih Udah ada, bismillahirrahmanirrahim Wow, nikmat banget guys Kita lihat, ke depan guys Ini depan, nah ini pasien Satria EPU-EPAI PR nanti Halo guys, selamat pagi guys Oke guys, nah ini suasana pagi hari ini Alhamdulillah cerah ya guys Kalau sepuluh kemarin, mendung sekali Ini ya Ini alamatnya guys Pokoknya ikuti terus kegiatan gue di bengkel Rizky Motor Bersama teman-teman Tetap semangat menjalankan aktivitas Oke teman-teman, lanjut lagi Di ruang bengkel Rizky Motor Ini ada pasien Honda Beat Seperti biasa guys Pasien Honda Beat ini penyakitnya Ini guys Sil rodanya nih, sering bocor guys Sil rodanya sering bocor Sama kelahar ini nih Kelahar 60 dua-duanya guys Kita ganti Masjidnya Ini bagian rasio Ini harus ada oligarna disini guys Bunyinya kan Penyakitnya tuh sering banget disini bocor guys Motor metik Sekarang tuh sering banget bocor disi rodanya Sama kelahar rodanya Sering cepat hancur Oke guys Kita lanjut lagi Nah ini sil rasio Sil rasio juga bocor guys Ini harus diganti Karena di komponen bagian speed ini Gak boleh ada tetesan olig ya guys Nanti mengakibatkan slip di bagian pan bel Sama di kampas ganda dan spare part lainnya guys Seperti ini nih Gak boleh ada tetesan oligas Jadi harus kering Nih Kalian serbis piti Sama oligar dan gas Oke teman-teman kita lanjut lagi Nah ini sil kerasio kita ganti guys Ini pad numbernya 91202 KVB901 Sama kampas belakang juga diganti Nah ini teman-teman Banyak yang tidak tahu Kampas belakang tuh batas habisnya dimana sih Bisa teman-teman lihat disini ada Tanda panah Kayak gini Dan di bagian sasis ini ada tanda panah Kita zoom Ini guys Nah Ini Ini pas di atas Tapi kalau Sasis ini Tanda panah disini Itu tandanya udah habis guys Oke Kalau untuk kampas belakang itu Gak sampai habis guys Nah ini contohnya Cuman ini keras Daya tahan gigitannya Udah lemah Jadi Perlu diganti Ini udah Nah ini mantap Untuk komponenanya Kalau untuk bagian di depan itu Kampasnya Cepat habis Ini Yamaha N-Mac Lagi di Garap Jupiter Bagian stangnya Udah di impress Ketiganya guys Wah Stop Suasana sore guys Terang Alhamdulillah Ini PR gue nih Ini Gue lagi pesan ini Pesan ini Satu set Sama ini Kompling Itu dipasang Ini juga dipasang Ini ya Bekas tabrakan Dan ini gue lagi nunggu Ini Sama patok Sama patok Da Set Dan ini Oh Udah Sam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sepertinya di ujung sana motor mas raman yang beat nah itu sepertinya udah mau selesai guys yuk kita kesana aja kira-kira tinggal pemasangan apanya guys ya main mag masih proses guys kita kesana aja dulu ya guys kita langsung oke teman-teman jadi ternyata motor ya apa motor beat ini ternyata mau sekalian service injeksi ya guys tadi untuk bagian kampas udah dipasang lahar udah sil udah bagian speedy juga udah beres guys jadi ini tinggal bagian service speedy nya aja guys ini suasana sore guys jadi pada pulang kerja jadi pada pulang kerja guys ini rame kalau sore-sore itu suka rame macet di depan bengkel guys oke kita masih proses mau service injeksi oke oke teman-teman jadi video hari ini kita udah rampung nyelesain motor Honda Beat yang penyakitnya netes oli di bagian roda belakang ya guys jadi kita ganti sil roda sama kelar roda sama oli garden sama kampas belakang sama ban belakang oke guys terima kasih buat kalian udah terus ngikutin kegiatan gue di ruang bengkel ski motor buat kalian yang mau tanya-tanya tentang superman motor atau keluhan motor kalian bisa komen aja di bawah ini sampai ketemu di video-video selanjutnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati